Kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan kerja keras konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru. Gus Imin ini adalah seorang pribadi yang memiliki rekam jejak aktivisme yang bisa menginspirasi setiap orang yang hari ini bekerja, bergerak dalam organisasi. Seperti sampaikan oleh Bang Syirat tadi, seorang organisatoris ulung yang rekam jejaknya panjang, bukan dadakan. Beliau dimulai dari panjang, mulai dari di Jogja aktivis PMI, ketua PMI, KNPI, LKIS, DPR, Wakil Ketua DPR, Menteri, Wakil Ketua MPR, posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Jadi bukan nikmat apa lagi yang kau dustahkan? Posisi apa lagi yang belum pernah didudukinya? Insya Allah Wakil Presiden Republik Indonesia. Dan begini, memimpin sebuah partai sejak 2005 perlu stamina yang luar biasa, perlu ketekunan kerja keras konsistensi untuk bisa memimpin selama 18 tahun dan yang dipimpin, kalau ketemu dengan jajaran PKB, ngobrol, ketemunya adalah generasi-generasi baru, generasi-generasi yang memiliki semangat aktifisme yang luar biasa. Walaupun tadi dia bilang, karena baru maka ada senior, ada senior, ada senior, ada senior, ada senior. Tetapi yang junior itu berani ambil keputusan. Berani ambil keputusan. kira-kira gini, lebih baik minta maaf daripada minta izin. Benar gak ini? Itu hanya orang yang punya rekam jejak yang panjang. Tapi itu menunjukkan apa? Kenapa berani? Saya sempat saat, kenapa berani? Kenapa berani? Kita semua lihat, ketika kita menyaksikan seseorang memiliki keberanian, karena dia memiliki keyakinan, bahwa yang dikerjakan adalah kebenaran. Saya Niluh Kuspa, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.